Mutasi besar-besaran dilakukan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto, di awal tahun 2024. 201 penjabat lingkup pemerintah Kota Makassar dilantik untuk posisi pejabat tinggi pertama, administrator, murah hingga camat. Lantikan pejabat ini digelar di atas kapal penisi di anjungan City of Makassar. Wali Kota Makassar mengatakan mutasi di awal tahun dilakukan untuk memberi semangat baru dan menjaga performa birokrasi agar berjalan baik. Di tahun politik, Wali Kota Makassar juga mengingatkan pejabat pemerintah kota yang baru dirantik untuk menjaga netralitas dan mengawal pemilu damai. Ya ini kan ikonnya Kota Makassar, supaya mereka tahu bahwa amanah itu dijunjung tinggi, di atas kepala kita, di atas hati kita. Karena ini amanah, ini simbol Kota Makassar. Mereka harus paham bahwa mereka dilantik dengan hormat, dengan perlu kehormatan. Jadi kasih kehormatan juga masyarakat dengan cara pelayanan pemilu damai dengan baik, dengan cara bagaimana melaksanakan tugas dengan baik. ASEA netral, kerja baik, jaga wilayah, yang paling saya fokuskan, lorong wisata, jadi dihidup lebih hidup, kebersihan 24 jam, bukan hanya 1 jam atau 2 jam seperti sekarang. Kemudian administrasi dibenahi dengan baik, kekompakan organisasi Lura RTRW dipelihara, sentuh hati turun lagi. Sentuh hati diturun. Mulai selasa Rabu-Kamis itu turun ke bawah. Semua turun ke bawah. Pejabat baru yang dilantik akan dievaluasi tiap 3 bulan untuk memberikan kesempatan memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. Usai mutasi 200 pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar juga akan mengevaluasi seluruh kepala puskesmas dan kepala sekolah di Kota Makassar. Arif Dutana, Kompas TV